Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah meluncurkan Soft Launching Muhammadiyah Senior Care Mandiri. Program ini nantinya akan memberikan pelayanan prima yang dibutuhkan oleh para lansia. Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan MPKU Rumah Sakit Sukapura, Jakarta dan Lazismu meluncurkan program The Royal Senior Soft Launching. Bagi para lansia yang membutuhkan pelayanan prima. Dalam kesempatan ini, para tamu undangan disajikan peluncuran dokumentasi program Soft Launching Muhammadiyah Senior Care Mandiri yang diperuntukkan bagi para lansia yang membutuhkan pelayanan prima. Menurut Wakil Ketua Majelis Pelayanan Sosial PP Muhammadiyah, Muhammad Ihsan meluncurkan, pelayanan program Muhammadiyah Senior Care akan menempatkan lansia di apartemen Grand Palace Kemayoran dengan fasilitas bintang 5. Muhammadiyah memiliki layanan untuk lanjut usia se-Indonesia. Sejak kita berdiri 1912, kita punya layanan dalam bentuk di komunitas dan di panti lansia. Nah, sering berkembangan waktu, kita melihat bahwa orang tua ini butuh pelayanan yang lebih baik. Dan kemudian khususnya The Royal ini menyasar ke kelompok-kelompok kemenangan atas yang selama ini mungkin kurang terlayani. Nah, kita mengagas program namanya The Royal Senior yang tujuannya memberikan pelayanan prima, pelayanan yang PIP kepada orang tua yang butuh pelayanan. Nah, kita tempatkan di daerah Kemayoran, di Grand Place Apartemen, itu fasilitasnya bintang 5 semua. Soft launching The Royal Muhammadiyah Senior Care ini mendapatkan resum positif dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas. Jadi, MPS, majis yang ada di lingkungan media ini akan launching The Royal Senior. Kira-kira artinya adalah bagaimana majis ini bisa memberikan pelayanan terhadap lansia. Tetapi, segmennya terutama adalah orang-orang yang memang mampu kaya tetapi punya masalah. Mungkin karena anaknya simpul bekerja, maka orang tuanya memberikan pelayanan khusus. Oleh karena itu, orang-orang yang seperti ini bisa ditampung nanti di The Royal Senior punya majis MPS kita ini. Dan menurut saya, ide ini bagus ya. Dan kita harus memberikan dukungan karena pada kenyataannya, ya, sesudah kita dari agama lain, itu sudah melakukan hal yang serupa ya. Di Sentul, misalkan di daerah Cikara, misalkan, ya mereka sudah punya tempat-tempat pelayanan bagi orang-orang yang masuk kategori lansia. Mohamadiyah Senior Care, rencananya tidak hanya diperuntukkan bagi umat muslim saja, tapi juga bagi mereka yang non-muslim. Kohar Ariski, Yunus Priyonggo, memberitakan dari Jakarta.